Halo guys jumpa lagi bersama saya disini video kali ini saya akan memberikan tutorial dan berbagi tips cara mengatasi masalah pada script rugby dalam game GTA 5 namun bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya dan masalah pada script rugby ini muncul apabila kita mengendarai kedaraan baik mobil ataupun sepeda motor disini ada sepeda motor oke sekarang kita akan mencoba mengendarai sepeda motor ini oke disini game GTA 5 nya langsung tidak bisa jalan ini disebabkan oleh script rugby oke ini masalah yang timbul pada script rugby game GTA 5 nya tidak bisa jalan atau freeze dan game GTA 5 nya itu langsung keluar ke layar desktop untuk mengatasinya sangat mudah kita kembali masuk ke dalam game GTA 5 nya disini kita buka menu menu yang ada dalam game GTA 5 jika sudah kita disini kita pilih kita pilih vehicle option lalu kita Scroll kebawah lalu disini kita pilih infinite native bus kita klik enter agar menjadi merah oke sekarang kita keluar dari menu 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 lalu sekarang kita coba mengendarai sepeda motor yang ada disini apakah script rugby nya tidak ada masalah lagi dan kita sudah bisa mengendarai kendaraan yang ada di game GTA 5 ini oke sekarang kita akan mencoba mengendarai sepeda motor ini dan masalah yang timbul dari script rugby nya tidak muncul lagi dan mungkin sampai disini video kali ini semoga bermanfaat dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya dan sampai jumpa di video-video selanjutnya air 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 Terima kasih telah menonton!